Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Inilah Pemandangan di Kampung saya Seperti ini pemandangannya Pemandangan Yang sangat luar biasa Indahnya Bisa dilihat teman-teman Di sana sini Masih hijau Teman-teman Teman-teman nanti bisa lihat Ada beberapa Aliran sungai Ataupun disini Irigasi yang sedang mengering karena Walaupun sudah masuk musim penghujan Namun Di wilayah Kampung saya ataupun desa saya Desa saya masih Belum begitu meratanya Hujan ya teman-teman Nah bagaimana kondisi di Teman-teman apakah Sama dengan saya Kondisi Air ataupun saluran Irigasinya Seperti ini Masih belum ada Di kampung saya yang Apa Menanam padi Karena masih Airnya masih kering Ataupun Belum ratanya Air seperti ini Coba teman-teman bisa lihat Seperti ini Ini bisa kalian lihat Disini Irigasinya masih kering Sawah-sawah Sawah-sawah juga masih Belum ditanami Karena airnya belum stabil Teman-teman Seperti ini Ini teman-teman Sikandu teman-teman Semoga Liputan selanjutnya Kami akan Perlihatkan bagaimana Seluran air yang Belum begitu Maksimal untuk Pengairan sawah Di desa kami Desa kami Terletak di desa Sukamaju Kecamatan Cebeber Kepobatan Canyur Teman-teman Yang sama daerahnya Silahkan komentar Di bawah teman-teman Ya silahkan Teman-teman Lihat Inilah Liputan Dari kami Dari desa terpencil Assalamualaikum teman-teman Kali ini Kita akan Melihat-lihat Sebuah sungai Yang Ya Belum begitu Besar Airnya teman-teman Nah air ini Sebagai Sumber Untuk Keviatan Pertanian Di desa saya Karena nanti Kita akan Lihat Airnya Belum begitu Banyak Dan malahan Sawah-sawahnya Juga Ini belum Digarap Walaupun Sudah masuk Ke musim Penghujan Yaitu Bulan Oktober Namun Di desa kami Airnya Belum begitu Merata Karena yang pertama Pendungan Irigasi Yang mengairi 18 desa Di kecambatan Kebebar Ini belum Begitu Maksimal Karena Sempat Cebol Teman-teman Jadi Masih Dalam Perbaikan Jadi Otomatis Pengairan Di desa kami Belum Begitu Maksimal Kita akan Berjalan-jalan Mencari Ataupun Melihat-lihat Bagaimana Saluran Irigasi Ataupun Sungai Yang Mengering Ataupun Masih Adalah Sedikit Airnya Tapi Belum Begitu Banyak Dan Tidak Cukup Untuk Mengairi Beberapa Sawah Yang ada Di 18 Desa Khususnya Di desa kami Desa Sukamaju Kampung Tegacang Desa Sukamaju Kecamatan Cebeber Bisa kalian Lihat Di kanan Kiri Ini Masih Ada Beberapa Rumput Yang Lebih Tinggi Dari Pembatas Sawah Dan Ini Menandakan Bahwa Air Belum Masuk Kesawahan Dan Belum Bisa Digarap Ataupun Dibajak Oleh Beberapa Petani Jadi Petani Disini Kebanyakan Sekarang Itu Berkebun Teman-teman Belum Berniat Untuk Membajak Menggarap Sawah Untuk Ditanami Padi Karena Komoditas Ataupun Sumber Daya Alam Di kami Kebanyakan Itu Petani Nah Ini Airnya Bisa Kalian Lihat Airnya Itu Masih Sedikit Nah Airnya Belum Mengalir Dan Ini Masih Tergenang Di Beberapa Cekungan Cekungan Di Sungai Jadi Airnya Belum Begitu Besar Ada Penuh Hujan Ini Kadang Ada Satu Minggu Udah Dua Minggu Belum Hujan Lagi Jadi Otomatis Sawah Yang Ada Di Pesisir Ataupun Di Kanan Kiri Sungai Ini Belum Bisa Dibajak Ataupun Digarap Oleh Para Petani Otomatis Petani Menunggu Stabilnya Hujan Yang Nantinya Hujan Tersebut Bisa Dimanfaatkan Oleh Beberapa Petani Teman Teman Nah Kita Akan Berjalan Jalan Lagi Menyusuri Sungai Bersama Dikri Dikri Ini juga Youtuber Teman Teman Nanti Linknya Akan Saya Share Di Deskripsi Yaitu Link Dikri Dikri Juga Youtuber Dari Cindik Dirit Cianjur Nah Ini Teman Teman Lihat Ini Pemandian Warga Warga Ini Dari Dua Desa Mandinya Disini Teman Teman Nah Ini Ini Teman Mandinya Disini Jadi Tidak Pakai Penghalang Jadi Aman Aman Saja Disini Kalau Mau Mandi Dan Di Pinggir Pinggir Ini Masih Sawah Sawah Masih Kering Belum Bicara Ditanami Karena Airnya Juga Tidak Ada Nah Kebanyakan Sekarang Mereka Ada Yang Bertanam Berkebun Berkebun Kacang Panjang Ada Timun Dan Disini Banyak Tengkolak Untuk Menampung Hasil Perkebunan Daripada Ini Matahari Yang Akan Mulai Semata Laki Akan Terbenam Nah Teman Teman Inilah Kondisi Sore Di Kampung Saya Kalian Bisa Lihat Di Sepanjang Mata Kita Terlihat Hijau Ya Teman Segitu Dulu Liputan Dari Kami Nah Di Penghujung Video ini Ada Youtuber Cili Kita Menemukan Sebuah Hewan Makhluk Yang Sering Menggerogoti Lubang Lubang Teman Teman Semoga Selamat Assalamualaikum Teman Teman Ada Kepiting Dikri Dapat Kepiting Teman Teman Ini Kepiting Teman Teman Coba Lihat Kepiting Nah Ini Akhirnya Seperti Ini Kepiting